Intro Dilansir dari Indonesia Insight.id Mengapa perbosan dibela-belain ke Aceh? Ini jawaban BPN Calon Presiden dan jawab pres nomor urut 02 Prabowo Suyanto, Sandiaga Uno Berada di Provinsi Aceh Jumat 3 Mei Menurut Direktur Relawan BPN Prabowo Sandi, Ferry Mursi dan Baltan Kehadiran keduanya di Tanah Rencong itu khusus untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat Mengapa beliau berdua ke Aceh? Menyampaikan serta menyapa seluruh rakyat Aceh untuk berterima kasih Kita insya Allah menang hampir 89% di Aceh Ungkap Ferry saat menghadiri acara syukuran kemenangan Prabowo Suyanto dan Sandiaga Yang digelar Relawan dari jaringan alumni SMA pendukung Prabowo Sandi, Jasma Padi di Jakarta Jumat 3 Mei Ferry menjelaskan saat ini gerakan dari masyarakat untuk menuntut kejujuran penyelenggaraan pemilu Begitu masif dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia Mereka yang bergerak di Aceh kata dia baru salah satunya saja Ferry melihat gerakan itu muncul karena rakyat Indonesia sudah tidak mau lagi dibohongi Atas kecurangan pemilu yang begitu terstruktur, sistematis dan masif Komitmen semua pendukung Prabowo Sandi menurut dia yakni perlawanan pada kecurangan Pasalnya sudah begitu banyak pihak yang merasa trauma dengan ketidakjujuran para elit politik Karenanya ada kalimat dari teman-teman kita Saudara-saudara kita di Aceh, Jakarta jangan lagi kalian bawahi kami dengan kecurangan Jangan lagi curi suara kami, kami tidak akan pernah bisa percaya pada Jakarta Pesan itu sangat kuat, sangat kuat disampaikan Ungkap Ferry, dalam kesempatan tersebut mantan menteri agraria di era pemerintah Jokowi itu juga mengucapkan Rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada relawan 02 Mereka telah menunjukkan perjuangan, berkorban untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran Dalam memenangkan Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 Alhamdulillah, teman-teman semua alumni SMA se-Indonesia, teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih Sebagai bagian dari relawan, sebuah sikap yang sangat luar biasa Ucap Ferry, dia menunturkan masyarakat Indonesia telah menetapkan pilihannya kepada pasangan Prabowo Sandi Dia juga menegaskan data kemenangan paslon 02 sangatlah kuat Akan tetapi yang terjadi saat ini, menurut dia ada upaya dari oknum-oknum Untuk mengubah dan memanipulasi data kemenangan tersebut Kita lihat fenomena ini, kita lihat kejadian ini hampir di semua TPS Tidak kurang dari 60% TPS itu dimenangkan oleh Prabowo Sandi Angka yang pernah disebutkan oleh Pak Prabowo adalah angka yang punya dasar yang kuat Ia 62% Dan itulah yang kemudian hari ini terjadi satu proses ingin merevisi Mengurangi dan membalikkan, memanipulasi tempatnya Tuturnya, karena itu ia mengajak seluruh relawan pendukung Prabowo Sandi di seluruh Indonesia Untuk terus mengawasi dan mengawal perolehan suara dari upaya-upaya memanipulasi data tersebut Terima kasih telah menonton!